Halo, Boy Kepers, juga sahabat twist Boy Kepania. Hari ini kita akan ngomongin satu topik berupa prostitusi pada artis. Nah, ya tentunya di Youtube-nya, Topper Boy Kedong, kita akan ngomongin masalah-masalah ini. Pokoknya setiap ada kasus-kasus tentunya akan kita bicarakan di Youtube, ya. Sehingga Boy Kepers, Boy Kepania, dan juga sahabat-sahabat twist bisa mendengarkan ataupun penjelasan-penjelasan daripada masalah-masalah yang sedang trending. Jadi prostitusi adalah yang sudah sejak zaman bahula ada, yaitu jual diri, tubuh pastinya. Pasti ada tubuh, pasti ada uang, ya. Nah, itu terjadi pertukaran, ya, di sini. Yang satu membutuhkan uang, ya, yang satu membutuhkan seks. Maka timbulah prostitusi. Dan prostitusi ini bukan hanya pada perempuan saja, loh. Dan juga bisa pada laki-laki yang kita kenal dengan namanya gigolo, ya. Dan para gigolo ini juga berkeliaran. Karena bukan hanya perempuan saja yang membutuhkan seks, ingin mendapatkan seks, juga laki-laki. Jadi, laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki. Yang satu, yang perempuan membutuhkan gigolo. Yang satu, membutuhkan pekerja-pekerja seks wanita. Nah, ya, kita tahu sendiri, ya, bahwa ketika seseorang itu menjadi seorang artis, ya, yang namanya kebutuhan-kebutuhan finansial pasti banyak. Ya, apalagi kalau dia itu boleh dibilang cantik. Dan yang menjadikan dia itu modal utamanya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan finansial, beli tas, beli baju, beli mobil, beli perhiasan, beli sepatu. Itu kan membutuhkan uang, ya. Sementara, katakanlah artis itu baru muncul, ya. Beberapa kali main sinetron, ataupun misalnya FTV dan sebagainya, seringkali uang itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ya, sehingga ketika para mucikari dalam tanda putih melihat, oh, ini potensi ini bisa dijual nih. Lalu mereka mendekati, lalu mereka negosiasi, lalu akhirnya mereka menjadi cowok atau mucikari untuk menjualnya. Nah, ini yang kadang-kadang bikin kita sedih, ya. Seharusnya, ya, sebagai artis-artis ataupun pen sinetron yang mungkin sudah sedang menanjak, Anda, kalau memang Anda cantik, ya. Kalau memang Anda berbakat untuk bermain film ataupun sinetron, enggak perlulah sampai begitu pun otomatis kok dengan penampilan-penampilan-penampilan tidak harus bermerah juga, Anda akan dihargai oleh masyarakat. Kalau kita mencikapi prostitusi, ya, kita juga mesti mengerti sih memang, ya. Karena kalau prostitusi artis kan sebenarnya mereka tidak secara sosio-ekonomi, mereka sih cukup, ya, artinya untuk makan sehari-hari sih cukup, ya. Tapi yang prostitusi-prostitusi yang non-artis ini, ya, ya, betul-betul mereka sedang kena kata-kata di PHK, kemudian juga mereka tidak punya atolahannya, ya, tetap mereka berkani di desa-desa itu kena kuso, kena hama, ya, sementara kebutuhan di desa juga tidak ada pekerjaan dan sebagainya, sehingga mereka lari ke kota kemudian menjadi prostitusi, ya. Itu dua-duanya kebutuhannya sama, buang. Tapi yang satu tuh betul-betul untuk kebutuhan pokok, yang satu lagi adalah betul-betul untuk kebutuhan penampilannya, beda. Ya, beda kebutuhan. Kalau kebutuhan pokok, mungkin seseorang masih bisa mengerti, meskipun itu perbuatannya tetap, ya. Namanya prostitusi itu dilarang, baik oleh negara maupun secara agama, ya. Tetapi kita masih bisa menerima, menerima dalam arti kata kalau kepepet sampai dia harus menjual diri karena tidak bisa makan, orang masih bisa, dalam tanda kutip, ya, memaklumi. Ya, sekali lagi, meskipun itu tetap dilarang, ya, oleh negara maupun agama. Ya, praktek-praktek menjual diri itu, ya, sama juga sih, apa, dengan orang-orang koruptor juga sama. Yang satu menjual diri untuk mendapatkan uang, yang satu menipu ataupun mengkorupsi untuk mendapatkan kegayaan. Sama saja sih sebenarnya mereka, enggak lihat bahwa pelacur itu lebih, apa, lebih buruk daripada koruptor, kalau enggak, sama saja kalau kebetulan pertama saya. Semuanya yang namanya pencuri, pelacur, yang semuanya merugikan kepentingan umum, merusak negara, itu sama saja kalau menurut saya rusaknya, ya. Mereka tidak punya hati nurani, mereka tidak takut akan balasan nanti di akhirat, dan sebagainya. Tapi yang saya ingin minyakkan adalah bahwa sikap kita menghadapi prostitusi ini adalah, pertama, ya, kalau kita memang melihat ada artis yang dalam tanda putih, memang mereka menjual diri, tentunya, ya, kita bisa bukan melaporkan, ya kan, kita juga kadang-kadang enggak mau kepo, ya. Tapi paling tidak, yang namanya produser, yang namanya, apa ya, pencari bakat, yang namanya pencari talent-talent, ya, udah jangan menggunakan dia, gitu loh. Ya, kemudian, ya, kalau kita kenal, ya, kita kasih tahu bahwa perbuatan-perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai norma-norma yang sehat. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, kalau kita tahu dia kos di daerah-daerah tempat kita, ya, sebaiknya kita kasih tahu juga, ya, bahwa kita tidak menerima kos-kosan atau orang-orang yang ha-ha seperti itu. Saya tidak tahu, ya, karena beberapa kos-kos kan khusus perempuan juga kadang-kadang sulit juga membedakan mana yang prostitusi terselubung, mana yang enggak, karena namanya prostitusi itu kadang-kadang juga penampilannya juga di luar seperti ha-ha yang biasa. Seperti orang-orang biasa saja. Orang-orang mahasiswi, orang-orang yang bekerja, padahal dalam tanda putih malam dia bekerja sebagai prostitusi. Ada yang seperti ini. Perlu diketahui bahwa yang namanya semua seks bebas, ya, kita tahu akan meneluarkan berbagai macam penyakit pelanggan. Kalau suami-suami Anda menggunakan prostitusi tersebut, ya, sehingga timbul penyakit kelamin, maka isi-isi di rumah akan tertulang. Nah, penyakit kelamin banyak sekali jenisnya. Dari mulai herpes, kelamidia, kencing nana, sivilis, raja singa, sampai kepada yang sampai saat ini belum ada obatnya, yaitu HIV. Ya, dan menurut pendapat saya, prostitusi juga adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap kontribusi HIV AIDS di negara kita. Ya, dan kita sedih banget kalau mendengar pada pasien, seorang ibu rumah tangga, ketika tahu bahwa si ibu rumah tangga itu terserang penyakit HIV AIDS. Ya, biasanya dia ditularkan dari siapa? Ya, dari suami-suaminya yang mungkin menggunakan prostitusi-prostitusi baik artis maupun yang non-artis. Sejak zaman bahulak, rasanya sih, sejak zaman manusia diciptakan, sepanjang itu kebutuhan seks, kebutuhan finansial itu masih ada, ya tidak mungkin bisa memberantas sampai tuntas. Tapi kalau dikurangi, bisa. Ya, itu dengan apa? Khususnya untuk mereka-mereka menjadi prostitusi karena alasan ekonomi. Ya, perbaiki ekonomi di daerah-daerah, perbaiki kesempatan-kesempatan kerja di daerah, sehingga mereka mempunyai pekerjaan di daerah dan tidak perlu harus menjual diri ke kota. Nah, kalau buat para artis bagaimana ya? Para artis selalu lihatlah artis-artis yang dalam tanda kutip benar. Ya, dalam tanda kutip mereka-mereka itu bisa mencapai pencapaiannya dengan baik tanpa harus menjual diri. Itu yang harus menjadi tempat mereka berkacang. Ya, dan gak usah lah hidup melebihi besar pasak daripada tiang. Kuat para artis. Anda, apalagi kalau Anda sudah cantik, karena saya tahu ya artis-artis yang menjadi prostitusi ini cantik-cantik, Anda sudah cantik, gak pakai make up aja, udah cantik kok. Gak usah pakai barang-barang bermerek aja, udah keren kok. Ngapain sih? Mesti penambah-nambah dosa. Kedua, Anda juga akan terkena berbagai macam penyakit kelamin. Oke, penyakit kelamin gak kena. Anda kena kanker mulut rahim karena Anda berganti-ganti pasangan. Dan penyakit kanker rahim ini mengerikan sekali. Dan sebagai penyebab kematian karena kanker nomor satu di Indonesia. Ya, artinya apa? Artinya risiko Anda sebagai prostitusi juga gak gampang, ya. Maksudnya terhadap berbagai macam penyakit. Belum lagi kalau klien-klien Anda itu adalah orang-orang yang sadis, masokis. Tiba-tiba Anda dipukuli, tiba-tiba Anda sampai ada yang misfinya dimasukin botol, dan sebagainya. Itu adalah, kita harus selalu hati-hati. Ya, artinya please tinggalkan dunia, saya katakan dunia hitam ini. Masih banyak pintu yang berobat, yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan saya yakin, dengan modal Anda yang cantik, Anda yang seksi, Anda bisa bermain sinetron, ataupun mengisi beberapa film, itu dengan mudah. Jangan cantik, kalaupun Anda tidak diterima di situ, Anda bisa ikut sebagai marketing, Anda juga bisa kerja di kantoran, Anda juga bisa berusaha misalnya menjadi tenaga-tenaga sales dan sebagainya, yang tidak perlu harus melakukan penjuali, mungkin kayaknya, dah nasihatnya basic banget, cuman hal yang, oh iya, ya. Kalau saya sebagai dokter, saya hanya akan mengingatkan kesehatan Anda, karena bagaimanapun, kesehatan itu mahal harganya. Anda punya uang, berapa banyak pun kena kanker mulut rahim, enggak guna. Berapa? Berapa banyak uang yang bisa dihabiskan oleh para artis yang kena kanker mulut rahim? Anda kena HIV, kapanpun Anda akan mati, dan matinya dengan sengsara. Coba ingat-ingat hal itu. Dan itu hanya bisa Anda lakukan kalau Anda mau memberhentikan diri untuk menjadi seorang prostitusi. Apakah itu prostitusi artis atau prostitusi-prostitusi lain. Termasuk juga untuk para pria, ya. Banyak juga prostitusi-prostitusi pria yang memang mereka menjual diri pada magma dan sebagainya. Percuma. Anda kalau sampai kena penyakit, hidup Anda akan berakhir. Nah, demikian. Boy Capers dan juga sahabat-sahabat wis, kemudian Boy Kemania. Mudah-mudahan prostitusi artis kali ini topiknya bisa membuat mencerahkan Anda dan menerti, ya. Bahwa segala yang berkaitan dengan prostitusi itu sebaiknya jangan dapur. Ciao.